Dua jurnalis Metro TV kini berada di pusat kota Kiev, Ukraina, jelang satu tahun perang Rusia-Ukraina. Kini Iqbal Himawan mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat apa saja isi tenda yang biasa disebut Unbreakable Points yang digunakan oleh warga Ukraina untuk berlindung saat terjadinya pengadaman listrik. Berikut laporan Iqbal Himawan dari Kiev, Ukraina. Ya, sekarang kami tengah berada di pusat kota Kiev di Ukraina. Nah, dan ini adalah tenda yang mereka sebut sebagai Unbreakable Point. Nah, di sini ini adalah tempat berlindung bagi mereka yang pada saat blackout atau pemadaman listrik terjadi, di sinilah mereka berlindung. Tidak ada listrik, tidak ada penghangat, anak kecil, kesulitan. Di sinilah mereka akan datang. Dan apa saja yang ada di dalam tenda ini, saya akan coba ya tanya kepada Pak Polisi setelahnya menjaga di sini. Mereka berjaga selama 24 jam dalam satu hari. Kita akan melihat seperti apa di dalam. Alright, so here's the inside part of the tent. It's pretty warm here. Ya. Ya, saya mengatakan ini langsung terasa lebih hangat di sini. Kita akan lihat ya di sekitar sini ini ada apa saja. Pertama kita lihat ini ada minum. Jadi bagi mereka yang ingin mungkin kehausan karena di rumah susah mendapatkannya. Kemudian ini ada obat-obatan. Ada obat-obatan yang dibutuhkan. Mereka yang mungkin mengalami gangguan kesehatan di sini juga disediakan. Nah, yang sedikit langsung terenyuh ya begitu melihat. Itu adalah ada mainan anak-anak di sini. Kalau kita lihat. Anak-anak, kita masuk balon. Dan mewarnai seandainya mereka membutuhkan hiburan di tengah perang. Ini menjadi salah satu hiburan bagi mereka untuk menghabiskan waktu. Nah, ini hanya beberapa mainan anak-anak yang ada di sini. Kemudian ini adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat ya. Ini kita bisa tidur di sini. Cukup nyaman. Mungkin saya akan mencoba sedikit tidur di sini. Ini cukup standar orang Eropa jadi tinggi. Mungkin mereka yang kedinginan atau mengalami gangguan pada saat berada di tengah salju. Dan suhu minus bisa beristirahat di sini untuk dalam beberapa waktu. Kemudian kita lihat. Nah, ini yang terpenting adalah electricity socket. Ini adalah yang paling, bisa dibilang, yang paling banyak digunakan dalam tenda ini. Karena selama blackout atau pemadaman listrik berlangsung, mereka tidak bisa mengisi daya di handphone mereka. sehingga pada saat eskalasi atau eskalasi baik itu serangan udara ataupun air raid alert itu sering berbunyi, mereka akan datang ke sini dan yang pertama terpikir adalah mengecar salju. Dan mereka yang tiba di sini akan mengisi kertas ini. Jadi, ini adalah di mana orang-orang menikmati nama mereka di sini. Jadi, mereka mengisi di sini nama, alamat, nomor paspor, dan juga waktu atau jam pada saat mereka datang ke sini dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Kemudian kita juga lihat, ini ada kursi-kursi anak kecil. Bagi mereka yang tiba di sini, membawa anak kecil. Dan ada, kita lihat ini, boneka-boneka. Coba saya buka sedikit ya, tadi sudah diizinkan, jadi saya boleh melihat sedikit. Ada boneka-boneka anak kecil di sini. Ini juga dibawa oleh mungkin beberapa warga, supaya anak-anak bisa teralih dari trauma yang mereka alami selama perang berlangsung hingga kini masih berlangsung. Ini hanya beberapa di antaranya. Ini ada lagi, obat-obatan, sarung tangan, tempat tidur, dan ini juga buku-buku yang dibacakan kepada anak-anak yang tiba di sini. Seperti ini. Lagi-lagi untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari perang yang sedang berlangsung. Ada beberapa buku di sini. Ini beberapa di antaranya. Ada juga masker. Masker dan hand sanitizer. Nah, kalau yang ini, ini adalah tungku. Tungku atau oven yang digunakan untuk menghangatkan. Biasanya kalau suhu mencapai ekstrim ya, bahkan tadi saya dengar bisa mencapai minus 25 derajat Celcius. Dengan angin yang cukup kencang, mereka akan berkumpul di sekitar sini menggunakan oven atau penghangat ini untuk menghangatkan diri. Ini tadi kata Bapak yang on guard di sini, memang biasanya kalau penuh ini ada makanan hangat, ada minuman hangat bisa membuat di sini, karena akan sangat susah mendapatkan minuman hangat pada saat listrik di rumah mati. Tentu saja di sini disediakan makanan dan minuman hangat semuanya gratis. Disediakan oleh lembaga atau institusi yang menyediakan tenda ini. Dan itu tadi sedikit gambaran soal tenda yang disediakan oleh lembaga atau institusi, baik itu disediakan oleh LSM. Rencananya yaitu tadi sedikit gambaran soal unbrokeable point. Dari Kiev Ukraina, Iqbal Himawan, Levi Wardana, Metro TV. Terima kasih telah menonton!